Sadang! Janji, ini tuh enak banget. Hai guys, welcome back to channel Petaho. Nah, hari ini sesuai janji gue dari video yang kemarin. Kita mau bikin dua jenis resep yang menggunakan tok rice cake yang sudah gue bikin. Kita mau bikin dua jenis masakan. Yang pertama, kita akan bikin sotok. Jadi kayak sotok-sotok, sosis-tok, sosis-tok. Ini jenis kayak street food yang nantinya tuh topoki sama sosis. Kita goreng dan kita akan poles dengan saus. Ini enak banget, favorit gue. Yang kedua, kita akan bikin topoki pada umumnya. Jadi rice cake yang dikasih kuah pedes-pedes kayak kuah-kuah saus-saus merah gitu. Gampang banget dan gue yakin kalian bakalan suka banget. Ya, langsung aja kita mulai. Oke, pertama-tama disini gue akan bikin dua jenis stok. Yang satu akan direbus, satu bakalan digoreng. Oke, ini kan topoki yang gue bikin kemarin nih. Ini masih fresh sih. Kalau misalkan kalian simpan di kulkas, ini bisa banget. Kalian tuh nanti bakalan rebusnya atau enggak masaknya sedikit lebih lama aja. Secualnya digoreng. Dia kalau kena panas sebenarnya cepet lembek sih kalau menurut gue. Jadi pertama-tama kita akan siapin yang sotoknya dulu. Disini gue akan menggunakan sosis dan juga topoki. Jadi topoki itu kita bakalan bikin sate kayak begini ya. Nah, jadi sotok, 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 sosis sama tok. Jadi kayak sotok, sotok itu sebenarnya sih kalau gue gak salah sebut. Oke, jadi pertama-tama kita akan siapkan dulu si sosisnya dulu. Kita akan bikin sate kayak begini. Rusuk. Yang disatain ini bakalan digoreng. Nah, ini jadinya seperti ini. Cakep banget kan? Ini tuh kalau yang di gas station-gas station Korea gitu loh pada jualnya gini kan. Ini bakalan versi yang gue goreng dan yang ini bakalan versi yang gue rebus. Jadi ini kayak udah mau jualan nih. Oke, sekarang kita lanjut untuk pembuatan sausnya. Kita akan bikin yang kuah dulu ya. Jadi di sini, ini tuh topoki yang masih fresh. Tapi kalau dari kulkas, dia akan lebih keras. Pastinya direbusnya lebih lama gitu doang sih. Kan ini sebenernya udah mateng. Kalian tuh dari kulkas, kalian masak tuh bukan matengin. Cuman kayak panasin lagi sampai dia tuh bener-bener lembut sampai ke tengahnya. Ini gampang banget bikinnya. Kita akan bikin topoki dulu. Wtw jangan lupa resep saus, kuah-kuahnya semuanya gue bakalan taruh di description box. Oke, kita masukin air. Nah di sini, ini kan gue tau nih kalian tuh males ya. Gue pake air biasa. Tapi sebenernya kalau kalian mau pake kombu. Tau gak sih kaldu kombu tuh maksudnya kayak kaldu yang pake anchovy. Kaldu yang ada kaldu-kaldu seafoodnya. Itu boleh banget. Itu bakalan kasih rasa topoki yang lebih deep. Lebih authentic lagi. Tapi kalau kalian gak punya kelp stock atau gak dasi stock. It's okay pake air aja. Cuman kalau pake dasi pastinya lebih enak. Oke, ini gue kasih brown sugar. Tapi kalau misalkan kalian mau pake gula biasa. Gak masalah. Cuman kalau brown sugar lebih deep aja. Gak ada tinggal diganti. Kita masukin juga bawang putih. Bawang putih rincang ya. Mentah. Di sini gue masukin juga gochuharu. Ini tuh bubuk cabai kore ya. Masukin. Bahan paling penting kalau bikin topoki pastinya kita butuh gochujang. ya. Ini kalian bisa banget beli yang versi halal. Terus di sini gue kasih juga soy sauce. Kecap asin. Oke, ini cuman kita aduk-aduk sampai asal rata doang. Dan kita akan masak sampai dia itu mulai mendidih. Kita masukin topoki, fish cake, daun bawang. Dibumbuin sesuai selera kalian. Kalau kurang asin silahkan tambah soy sauce. Kita kasih garam lagi. Oke, ini karena kita jiwa-jiwa micin. Kita kasih garam lagi biar lebih asin. Kalau kalian mau tambahin chicken powder juga boleh. Bebas terserah. Ini kita akan tunggu sampai dia mulai mendidih. Kita baru masukin rice cake-nya. Oke, di sini gue punya fish cake. Ini terserah sih potongnya kayak gimana ya. Ini kayaknya bakalan gue potong asal aja. Kayak ya bentuk-bentuk. Kalau di restoran lah ya. Gede kecil terserah kalian. Ini bilangnya itu omuk. Terus di sini gue ada daun bawang. Daun bawangnya ini bakalan gue potong kayak ukuran topokinya lah. Jadi kita bukan potong yang kecil-kecil. Nanti kita masukin ini bakalan kasih rasa yang lebih wangi di topoknya. Dan di sini gue juga ada sosis. Sosisnya terserah sih. Ini paling gue belah dua kali ya. Atau enggak bagi tiga juga boleh. Jadi ada protein-nya. Udah mendidih, kita boleh masukin topoknya. Jadi dia akan kerijus. Otomatis sausnya juga akan mulai mengental juga sih. Masukin toknya. Oke kalau rice cake-nya sudah masuk. Ini kira-kira doang sih. Kita masukin juga fish cake-nya. Masukin juga sosis. Kita masukin juga daun bawang. Mau pakai bawang bombay terserah. Cuma paling sering dipakai sih daun bawang ya. Dan kita akan aduk-aduk. Nah ini sausnya kan masih agak cair nih. Kita akan simmer di api kecil kurang lebih 3-5 menit. Nanti dia akan mulai mengental dan semuanya juga jadinya tuh wangi. Daun bawangnya mateng. Topoknya juga pastinya soft banget dan menyerap rasa daripada sausnya. Terus nanti kalau udah selesai tinggal di adjust. Kalian cobain sendiri. Kalau kurang asin tinggal tambahin garam, gula, atau mau tambahin penyedap juga boleh. Oke ini kan sudah ke adjust. Ini 3-5 menit. Topoknya juga pasti sudah lembut. Dan untuk finishingnya, gue akan kasih sedikit minyak bijen. Biar harum ya. Udah kalau udah kayak gini, udah bisa kita makan. Dikasih keju juga enak banget. Oke kedua kita akan bikin sotoknya. Sotoknya ini kita akan goreng. Jadi ini versi yang digoreng. Ini enak banget karena topoknya bakalan kayak garing-garing gitu. Kita panasin minyak. Ini minyaknya masih terlalu banyak. Asal dia itu ada aja. Karena kita bukan mau deep fry dia. Kita cuma mau pan fry dia. Oke ini sudah agak panas. Kita goreng. Jadi kita akan goreng bolak-balik. Lagi sebelah sini aja. Ini kita akan bolak-balik sekali aja. Asal dia sudah mulai agak kering luarnya. Kita tinggal balik, angkat, tiriskan. Udah deh tinggal bikin saus. Oke kita lihat. Sampai kayak gini tuh. Tuh liat gak? Topoknya ada tekstur garing-garingnya. Jangan lama nanti keras. Oke kalau udah seperti ini. Tuh ya bolak-baliknya udah cakep. Kita angkat dan kita tiriskan. Oke sekarang kita akan bikin saus polesannya. Kita akan campurkan dulu semua bahan di sini. Baru kita akan nyalakan apinya. Nyampur-nyampur doang. Kita kasih gochujang. Oke. Kita pakai juga saus tomat di sini. Jadi nge-balance-in. Dan di sini gue kasih corn syrup. Sebenarnya kalian boleh pakai madu. Cuman kalau madu itu rasanya lebih apa ya panjang. Kalau corn syrup lebih netral. Selera. Dan kita kasih juga minyak wijen ya. Oke. Soy sauce. Kita kasih gula pasir. Dan kita kasih bawang putih ya. Terus bahan-bahan ini kita akan aduk-aduk seperti ini. Kita nyalakan di api paling kecil. Jadi ini cuman asal dia itu nyampur aja rata. Kan ada gula tuh biar larut aja. Oke aduk-aduk sampai rata. Oke. Asal mulai mendidih. Kita matiin. That's it. Langsung aja kita pakai. Oke. Topoki yang sudah digoreng tadi. Nah ini kita akan poles dengan sausnya. Kayak begini. Ini kesukaan gue nih. Ini enak banget. Oke. Si sotoknya kan sudah selesai nih. Tinggal lanjut ke topokinya. Nah topokinya ini. Jadi kayak begini. Tuh ya. Dan tinggal kita masukkan telur aja. Ini enak banget nggak sih kalau makan kuat topoki barengan telur. Setelah ini kita plating. Mau kasih keju boleh. Dan kita kasih daun bawang. That's it. Oke. Kita cobain. Gue paling suka kalau makan topok itu pakai telur rebus. Bakalan enak banget gitu. Dimakan barengan sausnya. Oke. Keluarannya jangan lupa. Kenyal. Ini kalau masalah keasinan terserah kalian. Tambahin garam lagi boleh. Chicken powder boleh. Ini gue pakai kaldu biasa. Kalau kalian mau bikin dia lebih delikat lagi. Tambahkan kaldu ikan, kaldu kombu itu pasti lebih diep lagi. Enak banget. Sausnya. Kentalnya segini. Kalau kalian pengen lebih encer, lebih kental terserah. Nah. Ini gurih banget sih. Hmm. Di luar rugaan. Enak banget dong. Hmm. Kenyalnya pas banget. Colournya the best. Hmm. Sausnya kan kayak pedes-pedes. Asem, manis gitu ya. Hmm. Oke. Cobain yang sotok. Sosis, tok, sosis, tok. Ini ada toknya juga atasnya. Kita cobain. Enak banget sih nih. Ini gue pernah bikin sebenernya. Dan gue yakin. Emang rasanya gak bisa boong sih. Kan tadi digoreng kan. Jadi di luar toknya tuh ada permukaan yang lebih kering gitu. Ini kalau dimakan langsung-langsung. Maksudnya abis digoreng. Poles makan. Bakalan garing-garing gitu. Jujur kalau masalah tekstur gue lebih suka yang digoreng. Karena kan ada lebih ada teksturnya. Tapi yang direbus juga gak kalah enak. Wah ini wajib coba sih. Enak banget. Apalagi di makan barang sosis masih panas-panas. Kalian masih suka. Gue jamin. So itu dia dua resep topoki yang enak banget. Satu direbus. Satu digoreng. Tapi sama-sama enak. Emang kuncinya di toknya. Nanti resep di toknya kalian akan gue taruh di description box. Ada linknya di video sebelumnya. Dan kuncinya balik lagi ya. Memang kalau topoki kadang-kadang tuh suka bau mentah. Itu balik ke mereknya masing-masing sih. Kalau merek yang dari Korea pasti lebih bagus. Cuma kan lebih mahal. Tapi kalau emang mau dia tungka bau tepung. Bisa banget disangrai dulu. Seperti tips gue di sebelumnya. Dan kalau kalian punya ide segmen, konten, makanan Korea lain. Kalian tinggal komen di bawah gue pasti baca. Dan kalau pikir ini jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time. Bye bye.